Smarter, Faster, Better Ubah hidup dan tim Anda dari sibuk menjadi produktif Bab 3. Fokus Penyempitan kognitif, Air France penerbangan 447, dan kekuatan model mental Sewaktu reruntuhan pesawat itu akhirnya ditemukan Jelaslah bahwa hanya segelintir korban yang menyadari bahwa bencana akan segera menimpa Tidak ada bukti bahwa para penumpang buru-buru mengenakan sabuk pengaman Ataupun tergesa-gesa melipat meja makanan Masker oksigen masih terpasang kuat di panel langit-langit Pencarian reruntuhan oleh kapal selam di dasar samudera Atlantik Menemukan sederet penuh kursi tertancap tegak di pasir Seolah menanti akan terbang lagi Butuh nyaris 2 tahun untuk menemukan alat perekam data pesawat tersebut Dan semua orang berharap bahwa begitu alat itu berhasil diambil Penyebab kecelakaan itu akhirnya akan jelas Tapi awalnya alat perekam itu tidak memberi banyak petunjuk Tidak ada satupun komputer pesawat itu yang gagal berfungsi Menurut data perekam, tidak ada indikasi kegagalan mekanis ataupun korset listrik Baru ketika para penyelidik mendengarkan rekaman suara di kokpit mereka mulai mengerti Pesawat Airbus tersebut salah satu pesawat paling besar dan paling canggih yang pernah dibuat Pesawat yang dirancang untuk menjadi model otomatis bebas kesalahan Berada di dasar samudera bukan gara-gara cacat mesin Melainkan kegagalan memperhatikan 23 bulan sebelumnya, pada 31 Mei 2009 Langit malam cerah ketika Air France penerbangan 447 bergerak menjauhi pintu keberangkatan di Rio de Janeiro Dengan membawa 228 orang Dalam kabin terdapat suami istri yang sedang berbulan madu Mantan dirigen Washington National Opera Seorang aktivis pengendalian senjata api yang tenar Dan seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang akan memasuki sekolah berasrama Salah satu pilot pesawat tersebut memboyong istrinya ke Rio Agar mereka bisa menikmati santai 3 hari di pantai Copacabana Sekarang, sang istri sudah berada kembali di sebelah belakang pesawat raksasa itu Sementara, sang suami dan dua koleganya berada dalam kokpit Menerbangkan mereka pulang Sewaktu pesawat itu mulai bertolak Para pilot beberapa kali berkomunikasi di radio dengan pengatur lalu lintas udara Percakapan standar yang menyertai lepas landas Empat menit setelah terangkat dari landas pacu Pilot di kursi kanan posisi junior mengaktifasi autopilot Selama 10,5 jam berikutnya, bila segalanya sesuai dengan rencana Pesawat itu pada dasarnya akan terbang mandiri Dua dasar warsa sebelumnya terbang dari Rio ke Paris adalah Urusan yang jauh lebih menyusahkan Sebelum dasar warsa 1990-an dan kemajuan otomatis kokpit Pilot bertanggung jawab menghitung lusinan variable saat terbang Termasuk kecepatan udara, konsumsi bahan bakar, arah dan kecepatan terbang optimal Seraya memonim motor, gangguan cuaca, diskusi dengan pengatur lalu lintas udara Dan posisi pesawat di langit Perjalanan semacam itu sungguh menguras tenaga Sehingga pilot kerap berganti bertugas Mereka semua tahu risikonya bila kewaspadaan mereka memudar Tahun 1987, seorang pilot di Detroit Sedemikian kewalahan ketika lepas landas sampai dia lupa Melipat kelepak sayap 154 orang tewas pesawat itu tertusuk setelah lepas landas 15 tahun sebelumnya Pilot yang sedang terbang dekat Miami sibuk Memperhatikan satu lampu pendaratan yang rusak Dan malah tidak menyadari bahwa pesawat mereka perlahan turun 101 orang tewas ketika pesawat itu menghatam Rafa Everglades Sebelum sistem penerbangan terotomatisasi Bukan hal aneh ketika seribu lebih orang tewas setiap tahun dalam kecelakaan pesawat Kerap kali karena perhatian pilot terlalu tersita banyak hal Atau gara-gara kesalahan manusia lainnya Tapi pesawat yang terbang dari Rio ke Paris telah dirancang untuk menghilangkan kesalahan semacam itu Dengan sangat mengurangi jumlah keputusan yang harus diambil pilot Airbus A330 sedemikian canggih sehingga Komputernya bisa campur tangan secara otomatis ketika muncul masalah Mengidentifikasi penyelesaian dan kemudian memberi tahu pilot Melalui instruksi di layar Kemana harus mengarahkan fokus mereka selagi mereka menanggapi petunjuk terkomputerasi Dalam kondisi optimal, manusia mungkin menerbangkan pesawat Hanya selama sekitar 8 menit dalam setiap perjalanan Saat lepas landas dan saat pendarat Pesawat seperti A330 telah mengubah profesi pilot secara fundamental Dari proaktif menjadi reaktif Sebagai akibatnya, terbang menjadi lebih mudah Tingkat kecelakaan turun Dan produktivitas maskapai meningkat karena lebih banyak penumpang Yang bisa diterbangkan dengan lebih sedikit awak Penerbangan lintas semudera dahulu membutuhkan sampai 6 pilot Pada masa penerbangan 447 Berkat otomasi, Air France setiap saat hanya membutuhkan 2 orang di kokpit Ketika penerbangan telah berlangsung selama 4 jam Di tengah antara Brazil dan Senegal Pesawat itu melintasi Katulistiwa Sebagian besar penumpang pastilah tengah tertidur Ada awan akibat badai tropis di kejauhan Dua pilot yang sedang bertugas di kokpit berkomentar Mengenai listrik statis Yang menari dari jendela ke jendela Fenomena yang dikenal sebagai api Santo Elmo Kurudupkan penerangan sedikit agar bisa melihat keluar Kata Pierre Kedrick Bonin Pilot yang istrinya ada di kabin penumpang Sang Kapten menjawab Ada pilot ketiga di palka kecil di belakang kokpit Sang Kapten memanggil pilot ketiga untuk bertukar tempat Kemudian meninggalkan kedua pilot junior dikendali agar dia bisa tidur Pesawat itu terbang mulus dengan autopilot penuh pada ketinggian 32.000 kaki 20 menit kemudian Ada guncangan kecil akibat turbulensi Mungkin sebaiknya beritahu penumpang untuk memasang sabuk pengaman Bonin memberitahu seorang pramugari melalui interkom Seiring meninginya udara di sekeliling kokpit Tiga siliner logam yang menjuntai dari tubuh pesawat Tabung pitot yang mengukur kecepatan udara dengan mendeteksi gaya udara yang mengalir melewatinya Tersumbat oleh kristal es Selama nyaris 100 tahun Para pilot telah mengaluhkan es dalam tabung pitot Namun tetap terbang dengan aman Kebanyakan pilot tahu bahwa bila kecepatan udara mendadak tercatat turun drastis Kemungkinan besar penyebabnya adalah tabung pitot yang tersumbat Ketika tabung pitot penerbangan 447 membeku Komputer pesawat kehilangan informasi kecepatan udara Dan sistem autopilot nanti Sesuai dengan yang diprogramkan Alarm peringatan berbunyi Aku yang pegang kendali Pucap Bonin tenang Oke, balas koleganya Pada titik itu Seandainya para pilot tidak melakukan apa-apa Pesawat itu akan terus terbang dengan aman Dan es di tabung pitot akhirnya akan mencair Namun Bonin Yang barangkali terbangun kaget akibat alarm Dan ingin mengatasi hilangnya autopilot Menarik tuas kendali mundur sedikit Menyebabkan hidung pesawat menukik ke atas Dan pesawat itu mulai menanjak Dalam satu menit Pesawat itu telah naik sejauh 3.000 kaki Dengan hidung penerbangan 447 sedikit terkukik ke atas Aereo di menamika pesawat mulai berubah Atmosfer di ketinggian itu tipis Dan naiknya pesawat telah mengganggu aliran udara yang mulus di atas sayap pesawat Daya angkat Pesawat gaya dasar fisika yang mengangkat pesawat ke langit Karena tekanan di atas sayap lebih rendah daripada di bawahnya mulai hilang Dalam kondisi ekstrim Dapat penyebab anjlok aerodinamik Situasi berbahaya ketika pesawat mulai jatuh Bahkan ketika mesinnya berupa Keras untuk mendorong dan hidung pesawat menghadap ke atas Anjlok mudah diatasi pada tahap awal Menurunkan hidung pesawat saja Sehingga udara mulai mengalir mulus di atas sayap Sudah cukup untuk mencegah anjlok Namun, bila hidung pesawat tetap menghadap ke atas Anjlok akan semakin parah sampai pesawat jatuh terbebas Seperti batu dalam sumur Seiring naiknya penerbangan 447 melalui atmosfer tipis Alarm keras berbunyi di kokpit dan rekaman suara memperingatkan Anjlok yang mengindikasikan bahwa hidung pesawat terlalu mendonga ke atas Apa ini? Ucap Kopiolog Tidak ada indikasi kecepatan yang bagus Sahut Bonin Tabung pitot masih tersumbat es hingga kecepatan udara tidak ditunjukkan Tapi, Bonin tidak menurunkan pesawat Seandainya dia saat itu meratakan posisi pesawat A330 itu akan terbang dengan aman Dia justru terus menarik mundur tuas kendali Mendorong hidung pesawat semakin jauh mendonga Seiring membekunya tabung pitot dan menyalaknya alarm Bonin memasuki penyempitan kognitif Perhatiannya sempat santai selama 4 jam sebelumnya Kini, di antara lampu yang berkedip dan bel yang bertalu-talu Perhatiannya mencari titik fokus Yang paling gamblang baginya saat itu adalah monitor video tepat di depan matanya Kokpit Airbus A330 adalah adikarya minimalis Lingkungan yang dirancang agar bebas dari pengalih perhatian Dengan hanya beberapa layar bersama sedikit meteran dan tuas kendali Salah satu layar yang paling menonjol langsung di hadapan setiap pilot Adalah layar terbang primer Ada garis lebar horizontal di tengah-tengah layar Yang menunjukkan pembagian antara langit dan daratan Mengambang di atas garis ini adalah ikon kecil yang menyimpulkan pesawat Bila pesawat bergulir ke satu sisi saat terbang Ikon itu menjadi miring dan pilot pun tahu Sayap-sayap pesawatnya tidak lagi paralel dengan tanah Ketika Bonin mendengar alarm itu dan menatap panel instrumennya Yang dia lihat adalah tampilan terbang primer Ikon pesawat di layar itu telah bergulir sedikit ke kanan Normalnya, itu bukan sumber kekhawatiran Pesawat akan miring sedikit selama penerbangan dan dengan mudah diluruskan lagi Namun, dengan autopilot dihentikan dan paksaan mendadak untuk fokus Lampu sorot di dalam kepala Bonin tertuju ke ikon yang miring itu Rekaman data menunjukkan bahwa Bonin menjadi terfokus untuk meluruskan sayap ikon itu Dengan bagian tengah layarnya Kemudian, barangkali karena dia terpaku membetulkan kemiringan Dia gagal menyadari bahwa dia masih menarik mundur tuas kendali Sehingga hidung pesawat terangkat Sewaktu Bonin menarik mundur tuas Bagian depan pesawat terangkat semakin tinggi Lalu, satu lagi contoh penyempitan kognitif terjadi kali ini Di dalam kepala kopilot Bonin Laki-laki di kursi sebelah kiri bernama David Robert Resminya dia adalah pilot pemonitor Tugasnya adalah mengawasi Bonin dan campur tangan Bila pilot yang sedang menerbangkan kewalahan Dalam skenario terburuk Robert bisa mengambil alih pesawat Namun, dengan alarm yang berbunyi Robert melakukan hal paling alami dalam situasi semacam itu Dia fokus ke rangsangan yang paling gamblang Ada layar di depannya yang menghamburkan teks berisi informasi terbaru Dan instruksi dari komputer pesawat Robert memalingkan pandangan dari Bonin Dan mulai melototi huruf yang silih berganti Membacakan pesan di layar itu keras-keras Stabilkan, kata Robert Turunkan Robert berfokus ke layar Sehingga tidak melihat bahwa Bonin menarik mundur Tuas kendali dan tidak menyadari Bahwa sang pilot malah menaikkan pesawat itu Semakin tinggi Meskipun dia setuju mereka harus menurunkan pesawat Tidak ada bukti bahwa Robert mengamati materannya Dengan panik, dia sibuk membaca serangkaian pesan yang secara otomatis dihasilkan oleh komputer pesawat Bahkan, kalaupun petunjuk itu bermanfaat Tidak ada yang mengindekasikan bahwa Bonin yang terpaku ke ikon pesawat dihadapannya Mendengar apapun yang diucapkan koleganya Bonin mendorong tuas ke depan Memaksa hidung pesawat untuk turun sedikit Sebagai akibatnya, kayak gravitasi terhadap para pilot berkurang sepertiga Membuat mereka merasa tak berbobot untuk sejenak Pelan-pelan, hardik kolega Bonin Kemudian, Bonin barangkali kewalahan Akibat kombinasi ruangan alam Kondisi tanpa bobot dan bentakan kopilotnya Mengentakannya tangannya ke belakang Menghentikan turunnya hidung pesawat Pesawat itu masih miring 6 derajat ke atas Alarm peringatan keras lainnya menggelar dari pelantang suara kokpit Beberapa detik kemudian, pesawat itu mulai guncang Dikenal sebagai boveting Akibat udara yang bergerak kasar melintasi sayap di tahap awal anjlok aeronemik Yang menggawat Selama 10 detik berikutnya, tak seorang pun berbicara Pesawat itu naik melebihi ketinggian maksimum yang direkomendasikan yaitu 37.500 kaki Agar tetap berada di udara, penerbangan 447 harus turun Seandainya saja Bonin menurunkan hidung pesawat Semuanya akan baik-baik saja Kemudian, ketika para pilot fokus ke layar mereka Kristal-kristal es yang menyumbat tabung pitot menghilang Dan komputer pesawat kembali menerima informasi kecepatan udara yang akurat Sejak saat itu, semua sensor pesawat berfungsi secara benar di sepanjang penerbangan Komputer mulai mengeluarkan berbagai instruksi Memberitahu para pilot bagaimana mengatasi anjlok tersebut Planel instrumen menunjukkan Segala sesuatu yang mereka perlu tahu untuk membetulkan terbang pesawat itu Namun, mereka tidak tahu harus melihat kemana Bahkan, ketika informasi yang bermanfaat tiba Bonin dan Robert tidak punya petunjuk harus berfokus kemana Para peneliti kemudian menyimpulkan Bahwa pada saat itulah nyawa ke 228 orang dalam penerbangan 447 Tak lagi bisa diselamatkan Toh atau ga adalah singkatan dari Take off go around Setelah yang para penerbang gunakan untuk membatalkan pendaratan Atau berkeliling landasan baju Take off go around Menggenjet dorongan pesawat sampai maksimum sementara Pilot mengangkat hidung pesawat Ada serangkaian gerakan terkait Take off go around yang dilatih oleh semua penerbang Ratusan kali Guna bersiap-siap untuk kondisi darurat tertentu Di ketinggian rendah Take off go around sangat masuk akal Udara dekat permukaan bumi lebih tebal Jadi meningkatkan dorongan dan mengangkat hidung pesawat itu Membuat pesawat lebih cepat dan lebih tinggi Sehingga pilot bisa membatalkan pendaratan dengan aman Pemikiran reaktif berada di inti cara kita mengalokasikan perhatian Dalam banyak situasi Kemampuan itu merupakan aset yang sangat berharga Atlet misalnya melatih gerakan tertentu lagi dan lagi Sehingga selama pertandingan mereka bisa berpikir secara reaktif Dan melakukan gerakan itu secara lebih cepat daripada tanggapan lawan Pemikiran reaktif adalah Cara kita membangun kebiasaan Dan itulah mengapa daftar hal yang harus dilakukan Dan alarm kalender sedemikian membantu Bukannya perlu memutuskan apa yang harus kita lakukan berikutnya Ketika bisa memanfaatkan naluri reaktif kita Dan melanjutkan secara otomatis Pemikiran reaktif dalam satu makna Mengalih dayakan pemikiran dan kendali Yang dalam situasi lain menciptakan motivasi Namun kerugian pemikiran reaktif adalah Kebiasaan dan reaksi dapat menjadi sedemikian otomatis Sehingga kemampuan kita menilai dikalahkan Begitu motivasi kita dialih dayakan Kita sekadar bereaksi Penelitian yang dilaksanakan oleh ahli psikologi Steyer pada 2009 Mempelajari bagaimana perilaku pengendara berubah Ketika mobil dilengkapi fitur seperti Cruise control dan sistem rem otomatis Yang memungkinkan orang mengurangi perhatian terhadap kondisi jalan Ketika para penyelidik Air France penerbangan 447 Mulai menganalisis rekaman suara di kokpit Mereka menemukan bukti Bahwa tak seorang pun pilot itu memiliki model mental yang kuat Selama penerbangan mereka Ada apa ini? Kok pilot bertanya ketika pernyataan anjolok pertama berbunyi Tidak ada indikasi kecepatan yang bersangat bagus Kita menanjak balas bunin Para pilot terus saling mengajukan pertanyaan dengan semakin gawatnya krisis Yang dialami pesawat karena mereka tidak punya model mental Untuk membantu mengolah informasi baru yang tiba Semakin banyak informasi yang mereka peroleh Mereka semakin bingung Itu menjelaskan bahwa Bonin sedemikian rentan terhadap penyempitan kognitif Dia tidak bercerita kepada dirinya sendiri Sewaktu pesawat itu terbang Sehingga ketika hal tak terduga terjadi Dia tidak yakin Harus mempertahatikan rincian yang mana Aku dapat kesan kita melesat cepat sekali Katanya ketika pesawat mulai melambat dan jatuh Bagaimana menurut kalian? Ketika Bonin akhirnya berpegangan ke satu model mental Aku sedang T.O. atau G.A. kan? Dia tidak mencari-cari fakta Yang menentang model tersebut Aku menanjak Oke, jadi kita turun Katanya dua menit sebelum pesawat jatuh Tampaknya tak menyadari Kontradiksi kata-katanya sendiri Kenapa kita masih terus turun? Ini tak mungkin Dia berkata seberapa detik sebelum pesawat itu menghantam air Lalu, dia mengucapkan kata terakhirnya Yang sepenuhnya masuk akal ketika kita menyadari Bahwa Bonin masih kebingungan Mencari model mental yang berguna ketika pesawat itu jatuh ke laut Masalah itu tentu saja tidak hanya dihadapi para pilot penerbangan 447 Masalah itu terjadi setiap saat Di kantor dan di jalan tol Sewaktu kita bekerja menggunakan telepon genggam Dan melakukan beberapa tugas sekaligus sambil duduk di sofa Situasi kacau ini 100% kesalahan kita sendiri Kata Stephen Kansner Ahli psikologi penelitian di NASA Yang telah mempelajari lusinan kecelakaan Seperti Air France penerbangan 447 Kita mulai dengan manusia yang kreatif Luas sanggup memecahkan masalah dan komputer dungu Yang hanya jago melakukan tugas berulang terprogram Seperti memantau keadaan Jadi, kita biarkan komputer dungu itu mengurus penerbangan Dan sementara, manusia yang bisa menulis novel Merumuskan teori sains Menerbangkan pesawat jet Didudukan di depan komputer Seperti bunga dalam pot Untuk mengamati kalau ada lampu yang berkedip Dari dulu, kita susah belajar Memfokuskan perhatian Sekarang, hal itu semakin sulit Satu tahun setelah Air France penerbangan 447 Menghilang ke dalam lautan Pesawat Airbus Line milik Kantas Airways Bersiap-siap di landas pacu Bandara Singapura Meminta izin untuk memulai penerbangan 8 jam ke Sydney Dan bertolak ke langit pagi yang cerah Pesawat Kantas yang terbang Hari itu memiliki sistem penerbangan otomatis Yang sama dengan pesawat Air France yang jatuh ke laut Namun, pilotnya sangat berbeda Bahkan sebelum Kapten Richard Kampion The Crash Pickney Melangkah ke atas kantas penerbangan 32 Dia menyiagakan awaknya Mengenai model mental yang dia harapkan Akan mereka gunakan Saya ingin kita bayangkan hal pertama Yang akan kita lakukan bila ada masalah Katanya kepada kapilotnya Sewaktu mereka berkendara Dalam van dari Hotel Fairmont Menuju Bandara Changi, Singapura Bayangkan Kalau ada kegagalan mesin Kemana kita harus menengok pertama kali Para pilot bergantian menjabarkan Kemana mereka akan mengarahkan pandangan mereka The Crash Pickney melakukan percakapan yang sama Sebelum setiap penerbangan Kapilotnya tahu Dia menghendakinya Dia menanyai mereka mengenai layar mana Yang harus mereka tatap pada saat darurat Kemana tangan mereka harus pergi Bila alarm berbunyi Haruskah mereka memutar kepala ke kiri Atau menatap lurus ke depan Kenyataan tentang pesawat modern adalah Pesawat berisi seperempat juta sensor Dan komputer yang terkadang Tidak bisa membedakan Mana yang sampah Dan mana yang akan sehat Belakangan The Crash Pickney berkata kepada saya Dia seorang Australia yang berangsangan Persilangan antara Crocodile Dan General Patton Itulah mengapa kita punya pilot manusia Tugas kita memikirkan apa yang mungkin terjadi Bukan apa yang sedang terjadi Setelah sesi visualisasi oleh awak The Crash Pickney menegaskan sejumlah aturan Semua orang bertanggung jawab memberitahu saya Seandainya kalian tidak setuju Dengan keputusan saya Atau berpikir saya melewatkan sesuatu Mark katanya memberi tanda Kesalah seorang kapilat Bila kamu melihat semua orang menatap ke bawah Saya ingin kamu menatap ke atas Bila kami semua menatap ke atas Kamu tetaplah ke bawah Kita semua barangkali membuat setidaknya Satu kesalahan dalam penerbangan ini Kalian semua bertanggung jawab Menyadari kesalahan itu 440 penumpang bersiap menaiki pesawat itu Ketika para pilot memasuki kokpit Di Crash Pickney Seperti semua penerbangan kantas Diwajibkan menjalani penilaian tahunan Atas keterampilan terbangnya Sehingga hari itu Ada dua pilot tambahan di kokpit Para pengamat yang ditarik Dari jajaran paling berpengalaman Di maskapai tersebut Penilaian itu bukan sekedar basa-basi Bila The Crash Pickney keteteran Bisa-bisa dia disuruh pensiun dini Ketika para pilot mengambil posisi masing-masing Salah satu pengamat duduk Di dekat bagian tengah kokpit Dimana prosedur operasi standar Biasanya menempatkan perwira kedua The Crash Pickney meringis Dia tadinya menduga Si pengamat akan duduk di samping Tidak di tengah-tengah begitu Dia memiliki gambaran dalam benaknya Mengenai bagaimana kokpitnya seharusnya ditata The Crash Pickney menghadap sang penilai Dimana Anda bernia duduk Dia bertanya Di kursi ini di antara Anda dan Matt Jawab si pengamat Saya bermasalah dengan itu Tukas The Crash Pickney Anda menghalangi awak saya Kokpit senyap Pertentangan semacam ini seharusnya tidak ada terjadi Dan antara seseorang kapten dan para pengamat Rich Saya tidak bisa melihat Anda Bila saya duduk di kursi mark Sahut si pengamat Bagaimana saya bisa menilai Anda? Itu masalah Anda Jawab The Crash Pickney Saya ingin awak saya bersama-sama dan saya ingin Mark duduk di kursi Anda itu Richard Anda kok ngawur? Pengamat kedua menimbrung Saya harus memimpin penerbangan Dan saya ingin awak saya beroperasi secara sepantasnya Balas The Crash Pickney Begini deh Richard Sahut sang penilai Kalau boleh Saya berjanji Akan menjadi perwira kedua Bila harus melakukannya The Crash Pickney berhenti sejenak Dia ingin menunjukkan kepada awannya Bahwa mereka bisa mempertanyakan Keputusan-keputusannya Dia ingin mereka tahu Dia memperhatikan dengan seksama Pendapat mereka dan peka terhadap apa yang mereka pikirkan Seperti juga tim di Google Dan Saturday Night Live Harus bisa saling mengkritik tanpa takut dihukum The Crash Pickney Ingin awaknya melihat bahwa Dia mendorong mereka untuk berbeda pendapat Fantastik Ucap The Crash Pickney Kepada sang penilai Di dalam kokpit The Crash Pickney berpaling kembali Dan mulai menggerakkan kantas penerbangan 32 Menjauhi pintu keberangkatan Pesawat melesat di landas pacu Dan terangkat ke udara Di ketinggian 2000 kaki The Crash Pickney mengaktifkan autopilot pesawat Langit tak berawan Kondisi sempurna Di ketinggian 7400 kaki Ketika The Crash Pickney hendak Memperintahkan perwira pertama Untuk mematikan lampu tanda sabuk pengaman di kabin Dia mendengar bunyi ledakan Barangkali Hanya lejitan air bertekanan tinggi Yang bergerak melalui mesin Fikirnya Kemudian Terdengar dentuman lain yang lebih keras Diikuti oleh bunyi yang terdengar Baik gaikan ribuan batu kerikil Dilemparkan ke lambung pesawat Alar merah menyala di panel Instrumen The Crash Pickney Dan sirina meraung dalam kokpit Para penyidik nantinya akan menemukan Bahwa kebakaran minyak di dalam salah satu jet kiri Telah menyebabkan satu cekraman Turbin besar terlepas dari porosnya Pecah menjadi tiga dan melejit keluar Menghancurkan mesin Dua pecahan yang lebih besar dari ledakan itu Menyebabkan sayap kiri berlubang-lubang Salah satunya cukup besar untuk dilewati orang Ratusan kepingan kecil Meledak bagaikan bom tandan Merobek kabel listrik Selang bahan bakar Tangki bahan bakar Dan pompa hidrolik Bagian bawah sayap melihat Seolah habis diberondong senapan mesin Pita-pita logam panjang Bengkok terlepas dari sayap kiri Dan mengepak di udara Pesawat mulai gunjang Dekris piknai berupaya menurunkan Kecepatan pesawat Reaksi standar bagi kondisi darurat semacam itu Namun Sewaktu dia menekan tombol Pendorong otomatis tidak merespon Alarm mulai menyala satu persatu Di layar komputernya Mesin dua terbakar Mesin tiga rusak Tidak ada data sama sekali Bagi mesin satu dan tempat Pompa bahan bakar mati Sistem hidrolik Penuh mati Dan listrik nyaris tidak beroperasi Bahan bakar bocor Melebar dari sayap kiri Kerusakan itu nantinya Akan dijabarkan sebagai Salah satu bencana mekanis Paling parah Ketika terbang dalam sejarah Penerbangan modern Dekris piknai mengontak Pengatur lalu lintas udara Singapura Melalui radio QF32 Mesin dua tampaknya mati Dia berkata Mengarah 150 Mempertahankan 7400 kaki Kami akan tetap informasikan Dan hubungi kalian lagi Dalam lima menit Belum 10 detik berlalu Sejak ledakan pertama Dekris piknai Memutuskan aliran listrik Kesayap kiri Dan mulai protokol Anti kebakaran Pesawat berhenti Berguncang untuk sesaat Di dalam kokpit Alarm merau Para pilot tak berkata-kata Dalam kabin Penumpang yang panik Mulai melongok ke jendela Dan menunjuk layar yang dikursi Mereka yang sialnya Menayangkan pemandangan sayap yang rusak Dari kamera yang dipasang di ekor pesawat Para penerbang di cockpit Mulai menangkapi petunjuk dari komputer pesawat Berbicara kepada satu sama lain Dan kalimat pendek yang efisien Dekris piknai menatap layar di depannya Dan melihat bahwa 21 dari 22 sistem utama pesawat Rusak atau lumpuh sepenuhnya Mesin yang masih berfungsi dengan cepat menurun kondisinya Dan sayap kiri kehilangan hidrolika Yang memungkinkan pengendalian arah Dalam beberapa menit Pesawat hanya mampu melakukan perubahan dorongan yang kecil Dan penyesuaian navigasi yang minim sekali Tidak ada yang yakin berapa lama pesawat itu bisa tetap mengudara Salah satu cockpit menoleh dari kendalinya Saya pikir kita harus berputar arah Dia berkata Memutar pesawat kembali ke bandara itu berisiko Namun Dengan arah yang mereka sedang tempuh Mereka semakin menjauh dari landas pacu Dekris piknai memberi tahu menara pengatur bahwa mereka akan kembali Dia mulai memutar pesawat Dalam lengkungan yang panjang dan lamban Minta izin naik ke 10 ribu kaki Kata Dekris piknik naik kepada pengatur lalu lintas udara melalui radio Jangan Kopilot-kopilotnya memekik Mereka dengan cepat menjelaskan kekhawatiran mereka Menanjak lebih tinggi memaksa mesin bekerja terlampau keras Perubahan ketinggian dapat menyebabkan bahan bakar bocor lebih cepat Mereka ingin tetap terbang rendah Dan menjaga pesawat tetap mendatar Dekris piknai punya 15 ribu lebih jam terbang sebagai pilot Dan telah melatih skenario bencana seperti ini lusinan kali dalam simulator Dia telah membayangkan Momen seperti itu ratusan kali Dia punya gambaran dalam benaknya Mengenai bagaimana harus bereaksi Termasuk naik lebih tinggi agar dia punya lebih banyak pilihan Nalurinya memberi tahunya untuk menaikkan pesawat Namun setiap model mental punya celah Tugas awaknya adalah menemukan celah itu Kantas 32 Dekris piknai mengirim pesan radio Batalkan kenaikan ke 10 ribu kaki Kami akan tetap di 7.400 kaki Selama 20 menit berikutnya Para penerbang di kokpit dihadapkan dengan semakin banyak alarm dan kondisi darurat Komputer pesawat penampilkan solusi langkah demi langkah bagi setiap masalah Namun dengan semakin bertambahnya permasalahan intruksi ini Menjadi semakin membanjiri sehingga Tidak ada yang tahu bagaimana menyusun prioritas atau kemana harus fokus Dekris piknai merasakan dirinya tertarik ke dalam penyempitan kognitif Salah satu daftar cek komputer memberi tahu pilot Untuk memindahkan bahan bakar dari sayap ke sayap Agar pobot pesawat seimbang Stop! Teriak di kris piknai ketika salah seorang kopilot menjelurkan tangan Untuk menuruti perintah di layar Haruskah kita memindahkan bahan bakar dari sayap kanan Yang masih bagus ke sayap kiri yang masih bocor? Satu dasar warsa sebelumnya Satu pesawat di terontos nyaris jatuh Setelah awaknya tidak sengaja membuang bahan bakar Dengan memindahkannya ke mesin yang bocor Para pilot sepakat mengabaikan perintah komputer itu Dekris piknai terinyak di kursinya Dia mencoba memvisualisikan kerusakan Mencoba menelusuri semua pilihannya yang makin menyusut Mencoba membangun gambaran mental Selagi dia mempelajari semakin banyak Mengenai apa yang salah Sepanjang krisis Dekris piknai dan pilot lainnya telah membangun model mental Dalam kepala mereka Tapi kemanapun mereka menengok Mereka melihat alarm baru Sistem lain lagi yang mati Lebih banyak lagi melampu yang berkedip Dekris piknai menghala nafas Melepaskan tangannya dari kendali Dan menempatkan tangannya di pangkuan Kita harus berhenti fokus ke apa yang salah Dan mulai memperhatikan apa yang masih bekerja Mendengar itu Salah satu kopilot mulai menyebutkan bagian yang masih bisa beroperasi Dua dari delapan pompa hidrolik masih berfungsi Sayap kiri tidak dialiri listrik Namun ada sejumlah daya di sayap kanan Roda utuh dan para kopilot percaya Dekris piknai bisa mengerem setidaknya Sekali sebelum rem pesawat gagal bekerja Pesawat pertama yang pernah Dekris piknai terbangkan adalah Kessna Salah satu pesawat bermesin tunggal nyaris tanpa komputer Yang dikemari orang yang hobinya menerbangkan pesawat Pesawat Kessna hanya mainan dibandingkan pesawat Airbus Tentu saja Namun pesawat pada intinya memiliki komponen yang sama Sistem bahan bakar Kendali penerbangan Rem Perlengkapan pendaratan Bagaimana jika Dekris piknai bertanya dalam hati Aku bayangkan pesawat ini sebagai Kessna Kalau begitu Apa yang akan aku lakukan? Saat itu Benar-benar titik baliknya Barbara Burian Seorang ahli psikologi penelitian NASA yang mempelajarikan tas flight 32 Memberitahu saya Ketika Dekris piknai memutuskan untuk mengambil ahli Kendali model mental yang sedang dia terapkan dalam situasi itu Bukannya bereaksi terhadap komputer Pola pikirnya pun bergeser Dia jadi memutuskan kemana harus mengarahkan fokusnya bukan mengendalkan instruksi Nyaris selalu Ketika terjadi muatan informasi berlebih Kita tidak menyadarinya Itulah mengapa kelebihan semacam itu sangat berbahaya Maka itulah pilot yang benar-benar hebat memaksa diri melakukan banyak latihan Bagaimana jika sebelum suatu peristiwa Mengecek berbagai skenario dalam pikiran Dengan cara itu Ketika terjadi keadaan darurat Mereka punya model yang bisa mereka gunakan Pergeseran pola pikir itu Bagaimana jika aku bayangkan pesawat ini sebagai Kessna Adalah yang secara tragis tidak pernah terjadi di dalam kokpit Air France penerbangan 447 Bila Francis itu tidak pernah menggapai model mental baru untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi Namun ketika model mental Airbus di dalam kepala The Crest Pigny mulai runtuh Akibat segala keadaan darurat yang baru muncul Dia memutuskan untuk menggantinya dengan sesuatu yang baru Dia mulai membayangkan pesawat itu sebagai Kessna Yang memungkinkannya menemukan kemana dia harus mengalihkan perhatian Dan apa yang bisa dia abaikan The Crest Pigny meminta salah satu kopilot Menghitung berapa panjang landas pacu yang mereka butuhkan Di dalam kepalanya The Crest Pigny sedang membayangkan pendaratan Kessna Raksasa Membayangkannya begitu membantu saya menyederhanakan berbagai hal Kisahnya kepada saya Saya punya gambaran dalam kepala yang berisi hal dasar Dan hanya itu yang saya butuhkan untuk mendaratkan pesawat tersebut Bila The Crest Pigny melakukan segalanya dengan benar Saut Sangko Pilot Pesawat akan membutuhkan jalan asfal sepanjang 3.900 meter Landasan pacu terpanjang di Canggi, Singapura adalah 4.000 meter Bila mereka kelewatan Pesawat itu akan terguling ketika roda-rodanya menghatam lapangan berumput dan bukit pasir Ayo kita lakukan Ucap The Crest Pigny Pesawat mulai turun ke arah bandara Canggi, Singapura Di ketinggian 2.000 kaki The Crest Pigny mengangkat kepala dari panelnya dan melihat landasan pacu Di ketinggian 1.000 kaki Satu alarm di dalam kokpit mulai merau Speed! 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 Pesawat berisiko anjlok Mata The Crest Pigny silih berganti menatap landas pacu Dan indikator kecepatan Dia bisa melihat sayap-sayap kesena dalam benaknya Dengan hati-hati Dia membuka katup penutup Menambah sedikit kecepatan Dan alarm itu berhenti Dia angkat hidung pesawat sedikit karena itulah yang diperintahkan oleh gambaran dalam benaknya Konfirmasi petugas kebakaran siap Kata salah seorang kopilot lewat radio ke menara pengatur Dipastikan Petugas darurat kami siap Sebuah suara membalas Pesawat itu turun dengan kecepatan 14 kaki Kecepatan maksimum yang bisa ditanggungi bagian bawah pesawat hanya 12 kaki Tapi tidak ada pilihan lain 50 komputer bersuara 40 The Crest Pigny menarik mundur batangnya kendali sedikit 30 Anjlok Kesena dalam benak The Crest Pigny masih meluncur ke arah landasan pacu Siap mendarap seperti yang telah dia lakukan ratusan kali sebelumnya Pesawat tidak sedang anjlok Semakin melambat Ujung landasan pacu tampak menghambur mendekat dari kaca depan Rumput dan bukit pasir yang mendekat terlihat semakin besar Ketika mendekati ujung landas pacu Pesawat mengeluarkan bunyi-bunyi erangan Roda meninggalkan goresan panjang di aspal Kemudian pesawat itu melambat Bergetar dan berhenti dengan sisa 100 meter landas pacu di depan Para penyelidik nantinya menetapkan Kantas Flight 32 sebagai Airbus A380 paling rusak yang pernah mendarat dengan aman Banyak pilot nantinya mencoba reka ulang pendaratan yang dilakukan Dekris piknai di simulator dan semuanya gagal Ketika Kantas Flight 32 akhirnya berhenti Pramukara kepala mengaktifkan sistem pengumuman pesawat Tuan-tuan dan nyonya-nyonya Selamat datang di Singapura Waktu setempat adalah pukul 12 siang kurang 5 menit Hari Kamis 4 November Dan saya pikir Anda pasti setuju Bahwa barusan adalah salah satu pendaratan paling menyenangkan Yang kita semua pernah alami Dekris piknai mulai sebagai seorang pahlawan Kini kantas penerbangan 32 diajarkan di sekolah penerbangan Dan kuliah psikologi sebagai studi kasus mengenai bagaimana Mempertahankan fokus saat darurat Penerbangan 32 dikutip sebagai salah satu contoh utama Bagaimana model mental dapat mengendalikan situasi paling agawat sekalipun Model mental membantu memberi kita perencah Sebagai arus informasi yang terus-menerus mengelilingi kita Model mental membantu kita memilih harus mengalihkan perhatian kemana Sehingga kita bisa mengambil keputusan Bukan segera bereaksi Para pilot Air France yang jatuh tidak memiliki model mental yang kuat Sehingga ketika tragedi menimpa Mereka tidak tahu harus fokus kemana Sementara itu Dekris piknai dan para kopilotnya mengisahkan Juga menguji dan merevisi Cerita kepada diri sendiri Bahkan sebelum mereka melangkah ke dalam pesawat Sehingga mereka siap ketika bencana terjadi Kita mungkin tidak menyadari betapa berbagai situasi di dalam kehidupan kita sendiri Ternyata mirip dengan apa yang terjadi di dalam kokpit pesawat Namun, renungkanlah sejenak mengenai tekanan yang Anda hadapi setiap hari Bila Anda sedang mengikuti rapat dan CEO mendadak meminta opini Anda Benak Anda mungkin mendadak melompat dari mendengar pasif Menjadi terlihat aktif Dan, bila Anda tidak berhati-hati Terowongan kognitif mungkin membuat Anda mengucapkan Hal yang kemudian Anda sesali Bila Anda melakukan banyak percakapan dan tugas sekaligus Dan satu surat elektronik penting tiba Pemikiran reaktif dapat menyebabkan Anda mengetik balasan Sebelum Anda benar-benar memikirkan apa yang hendak Anda katakan Jadi, pemecahannya apa? Bila Anda ingin lebih baik dalam memberikan perhatian kepada hal yang penting Tidak mudah kewalahan dan teralihkan oleh aliran tiada henti surat elektronik Dan percakapan dan gangguan yang merupakan bagian kehidupan sehari-hari Mengetahui kemana harus berfokus dan apa yang harus diabaikan Biasakanlah bercerita kepada diri sendiri Narasikan hidup Anda langsung saat terjadi Sehingga ketika bos Anda mendadak mengajukan pertanyaan Atau bila pesan mendesak tiba dan Anda hanya punya waktu Beberapa menit untuk membalas Lampu surat di dalam kepala Anda Akan siap bersinar ke arah yang benar Agar menjadi benar-benar produktif Kita harus mengendalikan perhatian kita Kita harus membangun model-model mental Yang mengokohkan posisi kita sebagai pemegang kendali Sewaktu Anda berkendara ke kantor Paksa diri membayangkan akan seperti apa hari Anda Selagi duduk dalam rapat atau saat makan siang Jabarkan kepada diri Anda sendiri Apa yang Anda lihat dan apa artinya Carilah orang lain untuk mendengarkan teori Anda dan tentang mereka Biasakan memaksa diri mengantisipasi apa yang akan terjadi berikutnya Bila Anda punya anak Antisipasi apa yang akan anak Anda katakan saat makan malam Anda pun akan menyadari Apa yang tidak disinggung Atau apabila ada komentar janggal Yang harus Anda anggap sebagai tanda peringatan Ketika tidak bisa mendelegasikan pemikiran Kata The Crispy Knight kepada saya Komputer gagal Daftar cek gagal Segala sesuatu boleh gagal Tapi manusia tidak boleh Kita harus membuat keputusan Dan itu termasuk menentukan apa yang pantas kita perhatikan Kuncinya adalah Memaksa diri berpikir Asalkan kita terus berpikir Kita sudah separuh jalan pulang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.